Intro Intro Hero couple yang sekarang lagi rame-ramenya Gak cuman di rank atau di klasik Itu pasti nemu aja deh Ini yang namanya Cecilion Entah itu Cecilionya yang punya damage gak ngotak di late game Atau nemu bininya nih yang tanky banget Pas ketemu dua-duanya kayak gini Ya musuh auto pacar kacir dong Nah ayang bep lo kan Tenang ada baban Cecil disini deh Tekan kutil yang dibawain aja Udah beres Yap balik lagi bareng aku di emirum is here Entah itu kalian gak pernah ketemu sama ini hero Atau cuman aku nih yang ketemu Pokoknya hero ini lagi manis-manisia banget ya di meta-meta sekarang Terlepas dari skin yang muntun kasih buat dia Tapi emang si men Hero ini sekarang buat ngelawan meta-meta sekarang itu berguna banget Apalagi ketemu dengan meta-meta yang agak tanky Atau meta-meta yang agak tebel-tebel Nah di late game Cecilion ini tuh berguna banget asli Buat team fight juga Aduh gak usah diraguin lagi ya Cecil ini bisa dibilang magi yang juara banget lah untuk late gamenya Biar kata ini hero late gamenya sakit banget Sekali tebas musuh itu hilang Ya aku tau beberapa dari kalian benci banget sama hero ini Tapi yaudah sih Kalo kalian benci ketemu user Cecil Kenapa gak kalian yang nyobain hero Asli hero ini tuh gampang banget Dan sakit banget Biar kalian makin penasaran dengan hero ini Kui lah kita bahas ya Skill pasif Simple ya Doi bakal naikin 10 mana dari total mana yang Doi punya Dan setiap si Cecil ini pake skill Konsumsi mana yang tadi itu bakal dipulihkan lagi Tapi dengan syarat harus kena sama musuhnya ya Untuk skill 1 Cecil bakal ngeluarin kelelawar dan ada 3 warna nih di skillnya Kalian perlu ingat ya warna-warna yang ini Yang pertama itu ada pink Yang kedua orange Dan yang ketiga itu ungu Nah perlu kalian perhatikan warna ini ya Kalo udah ke warna ungu Penggunaan mana itu bakal bocor banget men Dan aku gak ngerekomendasiin banget Kalian untuk spam skill ungunya terus Karena bakal capek banget men Di early game kalian harus bolak-balik ke base terus Jadi bijak lah ya dalam menggunakan skill 1nya ini Jangan tergiur sama skill yang bisa di-spam terus selama 6 detik Dan enaknya untuk yang suka gak tau posisi ketika main Skill 1 ini kalo dikeluarin entah itu kena musuh Atau gak kena musuh tetep bakal ngasih penambahan 30% movement speed Selama 1 bulan Lama lah pokoknya durasinya Dan jeleknya dari skill-skill Cecil ini Kita emang dituntut tau posisi banget ya Karena skillnya tuh gak bisa dimaju-mundurin kayak magi-magi lainnya Atau hero-hero lainnya Dan untuk skill 2nya Bakal ada area persegi panjang gini men Siapapun yang ada di area bakal tergeser nih Ketengah lewat claw yang berada di atas dan di bawah skill ini Jadi kayak bakal ngegigit target yang ada di kotaknya ini ya Dan mengarahkannya ke tengah-tengah Dan bakal ngasih efek immobilize juga nih Ke musuh yang terkena selama 1 jam Untuk ultimate Cecil itu bakal ngelapasin yang namanya blood demon Kayak biji-bijian yang terbang-terbang kayak gini nih men Di atas kepalanya si Cecil Dan naikin movement speednya 60% selama 1,5 jam Tapi durasinya bakal berkurang ya Gak flat 60% selama durasi tersebut Jadi gak perlu kalian hitung-hitung lagi lah biji-bijian yang keluar ini Karena udah fix 40 biji-bijian Nah musuh yang kena itu mereka bakal nyelow 3-30% selama 1 hari Jadi untuk penggunaan ultimate ini Ini tuh bisa untuk kalian nge-defense diri kalian sendiri Ataupun ketika nyerang Jadi bisa fleksibel lah ultimate-nya Karena ketika kalian di deketnya sama musuh Kalian tekan aja nih ultinya Jadi musuh yang deket itu bakal terkena damage yang apa ya Walaupun pok Tapi itu continue men Enak banget pokoknya Dan next kita masuk ke tips jago Main Cecilion Pertama tuh aku pengen ngebahas soal stacknya dulu lah ya Stack Cecilion ini berguna untuk meningkatkan Maksimal mana dan regen mana yang doi punya Dan uniknya lagi bisa ningkatin damage-nya juga loh Inilah kenapa Cecil disebut Mage paling berbahaya di Mobile Legends setelah Alice Ini menurut pendapatku ya Ya magaimana yang di late game bisa ngasih damage yang besar banget Player-player udah pada pinter-pinter kali ya Kayak musuh-musuh kalian itu Mereka pasti bisa beli item-item anti-mage Entah itu Athena Cursed Helmet Oracle Ataupun Radiant Unmour Tetep men damage-nya Cecilion ini gak bakal ngefek sama item-item itu Kalau dia udah dapet stack di atas 300 ya Itu damage bisa sekali skill ilang Asli Ditambah lagi item-item player mage yang pinter-pinter Itu pastinya masukin di Vinglaive atau Janiswen Item-item anti-mage buat nge-counter Cecil dari pihak musuh juga otomatis gak bakalan berguna Ketika kalian bener-bener bisa memaksimalkan stacknya si Cecil ini Kalian bakal berbahaya banget di fase late gamenya Ah seenggaknya mid game ampe late game lah itu dah Berasalah damage-nya Terus gimana cara terbaik buat mempercepat stack Cecil di ingamenya Sorry nih Kalau aku ada salah dalam penyebutan jumlah stack Kalian tegur aja deh aku di kolom komentar ya Dari skill 1 itu Cecil bakal dapetin 2 stack Kalau semisal nih musuh atau apapun itu ada di ujung skillnya Yang di lingkaran ini ya men Nah kalau musuh ada di tengah-tengah Nih kayak si Layla ini di tengah gini ya Ya stacknya bakal naik 1 doang Tapi ketika ada 2 musuh Semisal dari tengah sampe ujung nih Ada 2 nih kan Jadi ketika skill yang lewatin tengah itu 1 Dan ketika dia nyampe di ujung itu totalnya 2 men Jadi simpelnya kayak gitulah Nah maksimalin ya skill 1 ini Untuk bisa dapet stack yang lumayan bisa di spam Dan untuk di skill 2 nya Kalian bisa dapet 1 stack aja sih Ini asli pelit banget dari skill 2 nya Walaupun nih ada Layla 2 biji gini Ya stacknya cuma nambah 1 doang men Dan ini nih tips lagi buat kalian ketika main Cecil di early game Aku saranin kalian spam-spam aja deh Skill 1 nya sebanyak 2 kali aja Jangan kalian lebih-lebihkan Karena kayak yang aku bilang tadi Kalian bakal mondar-mandir best terus men Untuk ngisi mananya Jadi lebih baik kalian gunainnya 2 kali aja Terus ngulang lagi nih ke warna pink Jadi kalian bisa manajemen mana yang baik Dan di in game nya Early game itu kalian fokus untuk nyari stack aja Wajib rotasi deh Kebanyakan dari kalian itu gak mau kan rotasi Kalau main Cecil Iya tau butuh stack minion di mid kan Tapi gak gitu juga Coba deh kalian lakukan hal yang kayak aku lakuin gini Dimana ada monster hutan Aku selalu spam skillnya Ada hero musuh ya aku spam lagi Pokoknya lewat tempat monster hutan Itu aku selalu spam-spamin nih skillnya Lumayan kan pelan-pelan tapi naik terus Nah inilah pemahaman yang perlu kalian pahami Dari combo skill 1 dan 2 Itu aja udah bisa ngasih 5 stack Sekali jalan nih ya Untuk sekali rotasi Bisa dapet ya Seenggaknya 10-15 stack lah Kalau emang ada monster hutan ya Atau minion sama musuh di tempat kalian rotasi Itu jauh lebih baik Jadi gitu aja sih tentang mencari stacknya Jangan main di mid terus ya Keliling deh Dan pastikan spam 2 skill aja Untuk di skill 1 nya Biar gak boros-boros banget mana kalian Nah kalau di war baru deh Kalian boleh all in kan tuh skill 1 nya Yang ungu Biar damage nya bisa makin jadi Dan tips yang kedua Aku pengen bicara lagi soal positioning Dikarenakan Cecil adalah hero magi Dengan skill 1 dan 2 yang fix Maksudnya tuh skill do ini gak bisa Dimaju mundurin gitu men Nah penting banget buat kalian Buat jaga posisi kalian Kalian bisa pake kombo dari skill 2 sama 1 Biar musuh itu berada di posisi yang kalian mau Dan jangan terlalu upset ya Karena kalau hero ini udah dipepet sama musuh Kayak dikejar si hantu below ini Bisa susah banget men Jadi pinter-pinter lah ya Dalam menjaga posisi kalian Entah itu di dalam war Atau lagi rotasi Please mainkan insting kalian Kalau udah menjelang late game Baru deh kalian bisa bantai-bantai Secara hero ini Mage yang late gamenya kuat banget Dan punya stack yang gak ada batasnya So bijak-bijak lah kalian dalam positioning Dan mencari stack untuk si Cecil ini Terus tips selanjutnya Jangan pernah berhenti roaming Sebagai seorang midlaner Kita dituntut untuk melakukan tugas sebaik mungkin Mau magi apapun yang kalian mainkan Usahain level 3 roaming lah men Jangan diam terus ya di midlan Kenapa harus roaming di level 3? Karena kedua side laner kalian di tim itu perlu level 2 banget Mau apapun itu Entah fighter-nya atau marksman-nya Mereka perlu banget level 2 Kenapa gak habis clear mid langsung roaming? Ya jangan men aku saranin jangan Ntar mereka jadi lambat levelnya Karena player-player decide itu Kalo udah kalah level itu bisa berabai banget Bisa kacau Tapi nih perlu kalian inget lagi ya Ketika kalian roaming Spamkan skill kalian ya Biar stacknya itu terkumpul Jadi aku bakal ingetin kalian lagi Untuk selalu spam-spam skillnya di area monster hutan Dan untuk emblem Aku lebih seneng makain yang ngebakar ini ya pal Karena enak aja gitu Sinergi sama skill Cecilion yang spam dan continue Untuk spell sih aku lebih seneng pake flicker doang ya Udah sih kayaknya udah itu aja Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampe habis Aku pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax